Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali lagi dengan saya, Saibol Habib Di sini di pembelajaran Pemrograman dasar kelas 10 Di SMKT, Sama Fikir Mugit Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang algoritma Pengenalan algoritma Apa sih itu algoritma? Kemudian siapa yang membuat algoritma? Kemudian cara membuat algoritma yang baik Seperti apa akan kita pelajari di sini Algoritma itu adalah Katakan istilah yang Berasal dari Nama seorang ilmuwan Persia, ilmuwan muslim pada zaman dahulu Yaitu Al-Khawarism Berasal dari nama Abu Jafar Muhammad Ibn Musa Al-Khawarism Atau Khawarismi yang Akhirnya di Ditasliterasikan Menjadi algoritma Di bahasa Inggris Di bahasa Inggris Kemudian menjadi algoritma Kemudian menjadi algoritma Di bahasa Indonesia Kenapa pakai nama Ilmuwan tersebut? Karena Ilmuwan tersebut menulis Sebuah kitab Al-Muqtasar Fil-Hisab Al-Jabbar Al-Muqtabbala Yaitu Rules of Restoration and Reduction Yang menjadi dasar dari Algoritma saat ini Seperti itu Secara definisi ada dua Yaitu algoritma secara umum Itulah Urutan atau langkah-langkah Untuk menyelesaikan suatu masalah Yang ditulis secara Berurutan Nah ini adalah Yang intinya ada dua Yaitu adalah masalah Dan Menyelesaikan masalah Dan berurutan Untuk dalam konteks komputer Yaitu adalah Algoritma pemurgama Adalah urutan Langkah Untuk menyelesaikan masalah Matematika dan logika Karena komputer itu Akan sangat berkaitan dengan Matematika logika Matematika dalam hal ini Tidak kita menghitung Satu apa 500 kuadrat Sama dengan berapa Tidak Tetapi bagaimana kita Menerahkan Lumbus matematika Kedalam komputer Sehingga bisa dibahami Oleh komputer Seperti itu Algoritma itu ada Berpokok dari masalah Nah Memang Karena algoritma itu Akan diawali oleh masalah Kalau tidak ada masalah Makin tidak ada algoritma Karena algoritma itu Adalah penawar masalah Seperti itu Kalau dalam konteks Komograma sendiri Itu algoritma adalah Bagaimana kita Menyelesaikan sebuah masalah Untuk membuat program Yang menjadi solusi Bagi masalah tersebut Contohnya adalah seperti ini Misal kita Apa namanya Ada sebuah masalah Kemudian dari masalah tersebut Kita membuat sebuah algoritma Misal masalah Misalnya kita Kita ingin membuat sebuah PPDB itu kan Sekarang di masa pandemi itu Kan harus online ya Nah bagaimana caranya Biar PPDB itu bisa online Nah setelah itu kita Akan membuat algoritma Bagaimana cara kita membuat Langkah-langkah daftar online itu Seperti apa enaknya Cara Daftarnya Cara loginnya Cara Menampilkan datanya itu Dipikirkan disini Di algoritma Kemudian Kalau algoritma Sudah ketemu Baru Apa namanya Kita buat program komputer Kalau caranya Sudah ketemu Kira-kira Seperti apa Baru diterapkan Menjadi program komputer Habis itu Kalau program komputernya Sudah jadi Maka programnya Akan menjadi solusi Contohnya seperti itu Dari masalah Misal masalah tadi Kita Kasusnya adalah Daftaran online Kemudian Dipikirkan Cara-caranya Langkah-langkah daftar Langkah-langkah login Langkah-langkah Download data Isi data Dan seterusnya Dipikirkan disini Di tahap dua Setelah dipikirkan Baru ditulis programnya Baru dibuat solusi Dalam coding Atau membuat program Langkah kedua Ini adalah langkah yang penting Perjumat kita bisa Paham banyak Apa namanya Kita bisa paham Banyak sekali Bahasa pemograman Tapi kalau Algoritma kita Tidak bagus Ya program kita Tidak akan bagus Seperti itu Lanjut Menurut sebuah Elemen barat Yaitu Donat Ignute Ciri-ciri Algoritma itu Ada lima Yaitu adalah Finitness Alias terbatas Jadi algoritma itu Punya batasan Batasannya Punya Titik mulai Dan titik selesai Seperti itu Kemudian Definitness Alias pasti Jadi langkah-langkah Di aliran Algoritma itu Pasti Tidak boleh Ambigu Misal pada Algoritma membuat Mie kemarin Kata-katanya kan Misal Masukkan mie Dan telur Ke dalam kompor Itu kan pasti ya Yang dimasukkan Dalam mie dan telur Tapi kalau misal Kata-katanya kita ganti Menjadi kan Kalau kata-katanya kita ganti Menjadi Masukkan Sesuatu Dalam kompor Sesuatunya kan Kita Itu kan gak pasti ya Itu ambigu Jadi Itu Tidak boleh Seperti itu Kemudian ada Input dan output Kalau dalam Algoritma kemarin Yang menjadi tugas kalian Yaitu membuat Mie Inputnya adalah Mie Dan telur Akhirnya menjadi Mie telur Outputnya menjadi Mie telur Seperti itu Kemudian efektiveness Jadi Algoritma itu juga harus efektif Misalnya Mie-nya diremuk dulu Kemudian N-nya dididihkan dulu Dikoreng dulu Nah kalau langkahnya terlalu panjang Itu jadi gak efektif Yang harusnya 3 menit jadi Jadi setengah jam Jadi itu kan gak efektif Jadi harus efektif ya Jadi Jadi Algoritma ada 5 Yaitu Finitness Terbatas Ada awal Ada akhir Definness Alias pasti Itu langkah-langkahnya pasti Dan tidak ambigu Kemudian ada input Kemudian ada output Dan juga efektifness Seperti itu Kemudian untuk Algoritma sendiri Kalau kita yang menunjukkan algoritma Kita memiliki Kita bisa menggunakan Salah saya itu dari 3 cara Yaitu adalah Yang pertama adalah Kalimat terstruktur Atau bahasa natural Yang kedua adalah Besu dekode Atau kode sederhana Atau palsu Kemudian ada juga Flowchart Atau alias kita menggunakan Bagan yang Beralur Kita mulai dari yang Kalimat terstruktur Nah dengan notasi Cata kalah disini adalah Algoritma itu adalah Notasi ya Dengan notasi ini Deskripsi setiap langkah Dijelaskan dengan bahasa yang jelas Bahasa sehari-hari Tidak dengan bahasa matematika Tapi bahasa sehari-hari Dengan kalimat Dengan angka dan huruf Seperti itu Nah Kalimat terstruktur ini Cocok untuk Algoritma yang pendek Dan sederhana Seperti itu Karena kalau Terlalu panjang nanti Malah jadi Terlalu panjang Malah jadi Malah sembacanya Seperti itu Kemudian Ada satu kekurangan Dari kalimat terstruktur Yaitu adalah Konversi algoritma Dari bahasa Dari 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 notasi Kalimat terstruktur Ke bahasa Pemprograman itu Agak sukar Karena kita harus Menerjemahkan dulu Algoritmanya menjadi Sebuah bahasa Pemprograman Contohnya adalah Seperti ini Algoritma penjumlahan Masukkan langkah pertama Masukkan langkah kedua Kemudian jumlahkan Nah disini Kita lihat disini Langkah pertama Angkah pertama adalah Masukkan langkah satu Angkah pertama Kemudian masukkan Angkah kedua Kemudian jumlahkan Angkah pertama Dan kedua Kemudian simpan Sebagai hasil Kemudian akhirnya Tampilkan hasil Ini adalah contoh Algoritma Dari kalimat terstruktur Tidak ada notasi-notasi Tetapi Ditulis menggunakan Bahasa sehari-hari Tapi tetap terstruktur Seperti itu Kemudian Yang kedua Itu adalah Sudokode Atau kode palsu Notasi ini adalah notasi Yang menyerupai Bahasa programan Tingkat tinggi Menyerupai ya Bukan bahasa programannya Tapi menyerupai saja Karena kalau Sudokode itu Tidak bisa dijalankan Di komputer Karena secara sintaks Itu tidak benar Nah Karena Notasinya Hampir sama dengan Bahasa programan Kalau kita Mengkonversikannya Menjadi bahasa programan Tinggal kita Copy pasta Kemudian edit sedikit Nanti akan bisa Dijalankan Seperti itu Contohnya adalah Seperti ini Kalau dalam Sudokode Itu Algoritma dibagi menjadi dua Yaitu Deklarasi dan juga Deskripsi Deklarasi ini akan Menyatakan variable-variable Yang akan dipakai Kemudian Deskripsi itu akan Menyatakan langkah-langkahnya Apa saja Misal Deklarasi disini Dalam kasus ini adalah Angka 1 Dan angka 2 Dan juga hasil Semuanya dalam bentuk integer Integer itu adalah Bilangan Bulat Kemudian disini Deskripsinya Langkah pertama Itu adalah Rate angka 1 Memasukkan nilai angka 1 Rate angka 2 Langkah kedua adalah Rate angka 2 Atau memasukkan angka 2 Kemudian hasil Itu adalah Sama dengan Angka 1 Tambah angka 2 Kemudian Rate hasil itu adalah Untuk menampilkan Hasil Seperti itu Bisa dipahami ya Jadi disini Kalau bisa dikode Kita Apa namanya Diminta untuk lebih Menggunakan notasi Ini adalah sama dengan Dan juga ini adalah Tambah Kemudian kita juga Menggunakan Kata-kata yang sering Yang akan sering Digunakan Di dalam bahasa programan Contohnya adalah Read Kemudian Rate Rate dan Write Kemudian ada Input dan Print Dan seterusnya Boleh seperti itu Kemudian yang ketiga Adalah flowchart Nah Setiap langkah yang dituliskan Disini dituliskan sebagai Dalam flowchart Setiap langkah dituliskan Dalam gambar Atau chart Kemudian Gambar-gambar itu Memiliki alur Jadi dari Gambar 1 Ke gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Seterusnya Seperti itu Kemudian flowchart itu Kalau menurut saya Lebih mudah untuk dipahami Karena kita Akan lebih visual Seperti itu Chartannya adalah Seperti ini Ini My Artinya start Kemudian Input angka 1 Input angka 2 Hasil sama dengan Angka 1 Plus angka 2 Kemudian Tampilkan hasil Kemudian End Seperti itu Nanti akan kita bahas Di pertemuan selanjutnya Nah Kenapa sih kita harus Membuat algoritma dulu Sebelum bikin Bahasa Sebelum coding Atau membuat program Ada beberapa keunggulan Yang pertama adalah Penulisan atau Apa Membuatan atau Penulisan algoritma Tidak bergantung pada Bahasa Pemprograman Apapun Jadi kalau kita Ingin membuat algoritma Kita Kalau kita ingin Jadi kalau kita Membuat algoritma Terlebih dahulu Kalau bahasa Programannya diganti Hasilnya akan tetap Sama Nah Yang kedua Analitasi algoritma Bisa diterimakan Kepada berbagai Bahasa Pemprograman Jadi dari C++ Ke java Dari java Ke php Itu bisa Kemudian Apapun Bahasa Programannya Output yang Akan dikeluarkan Sama Karena Algoritmenya Sama Jadi kalau Algoritmenya Sama Bahasa Programan Apapun Hasilnya Kurang lebih Sama Seperti itu Ada Ada beberapa Hal Yang perlu diperhatikan Dalam Algoritma Yang pertama Adalah Teks Algoritma Berisi Deskripsi Langkah-langkah Penyelesaian Masalah Deskripsi Itu Boleh ditulis Dalam Notasi Apapun Baik itu Kalimat Struktur Sudokode Maupun Plocat Asalkan Mudah Dimengerti Dan Dipahami Yang kedua Adalah Tidak ada Notasi Baku Jadi Sebenarnya Terserah Tetapi Apa Sebenarnya Terserah Tetapi Kan disini Ada pasal Mudah Dimengerti Dan Dipahami Secara Garis Besar Tiga Cara Penulisan Yang tadi Saya Sebutkan Itu Mudah Dimengerti Dan Dipahami Notasi Yang digunakan Untuk Menuliskan Algoritma Disebut Notasi Algoritmik Kemudian Setiap Orang Membuat Aturan Penulisan Dan Notasi Algoritmik Men sendiri Tetapi Sebaiknya Notasi Algoritmik Berkaitan Dengan Notasi Bahasa Program Secara Umum Jadi Kalian Boleh Membuat Notasi Macem-macem Misalnya Pakai Kode Rumput Juga Boleh Tetapi Harus Mudah Dimengerti Dan Dipahami Dan Juga Berkaitan Dengan Notasi Bahasa Program Secara Umum Seperti Itu Kemudian Patut Dipahami Juga Notasi Algoritmik Bukan Notasi Bahasa Program Jadi Tidak Akan Bisa Dijalankan Oleh Komputer Nah Agar Agar Dapat Dijalankan Oleh Komputer Notasi Itu Harus Diterjemahkan Atau Ditulis Ulang Kedalam Notasi Bahasa Program Kemudian Nah Algoritma Itu Sebenarnya Dalah Digunakan Untuk Membantu Kita Mengkonversikan Suatu Masalah Dalam Bahasa Program Kemudian Algoritma Itu Merupakan Hasil Pemikiran Konseptual Secara Konsep Jadi Kalau Secara Konsep Algoritma Algoritma Itu Adalah Pemikiran Konsep Sedangkan Kalau Kita Sudah Ngoding Atau Membuat Program Secara Langsung Itu Sudah Teknikal Seperti Itu Sudah Penerapan Dari Konsep Yang Ada Seperti Itu Disini Akan Saya Contohkan Bagaimana Menulis Algoritma Menggunakan Bahasa Terstruktur Yang Baik Nah Disini Akan Saya Berikan Dua Buah Contoh Yang Pertama Atau Seperti Ini Dijadikan Satu Kemudian Masing-masing Langkah Dipisahkan Dengan Tanda Koma Masukkan L Kecalam Masih Menyalakan Kompor Tunggu Mendidih Masukkan Telur Dan Seterusnya Cara Yang Kedua Adalah Satu Masukkan Air Dua Nyalakan Kompor Tiga Tunggu Mendidih Dan Seterusnya Dari Dua Ini Mana Yang Lebih Enak Dibaca Yang Kanan Atau Kiri Yang Lebih Enak Dipaca Yang Lebih Enak Dipaca Adalah Yang Ini Karena Disini Ada Urutannya Dan Apa Namanya Ada Urutannya Dan Bisa Dibaca Satu Per Satu Jadi Kalau kita Menulis Algoritma Bahasa Terstruktur Pastikan Kita Menulis Angka Urutan Di Depannya Disini Materi Sudah Selesai Untuk Hari Ini Pembelajaran Akan Dilanjutkan Untuk Mengerjakan Soal Algoritma Penguraman Nah Sebelum Saya Berikan Soal Akan Saya Contohkan Bagaimana Soal Algoritma Itu Dan Juga Penyelesaiannya Karena Disini Kita Tidak Kita Apa Namanya Di SMK Itu Teore Itu Sedikit Tetapi Kita Akan Banyak Praktek Dan Di Programman Juga Akan 75% Praktek 25% Teori Nah Untuk Algoritma Nanti Prakteknya Akan Adalah Prakteknya Adalah Membuat Algoritma Dari Kasus Kasus Yang Akan Saya Berikan Contoh Kasus Yang Pertama Diket Pak Umar Memiliki Tiga Anak Yaitu Ismail Fatimah Dan Ishak Fatimah Layar Dua Tahun Setelah Ismail Dan Ishak Layar Lima Tahun Setelah Fatimah Umur Ismail Sekarang Adalah Sembilan Tahun Nah Disini Tugasnya Adalah Buatlah Algoritma Untuk Menampilkan Umur Fatimah Dan Ishak Perhatikan Disini Buatlah Algoritma Ini Kita Bukan Mencari Umur Fatimah Dan Ishak Tapi Kita Membuat Algoritma Bagaimana Cara Mencari Umur Fatimah Dan Ishak Kemudian Menampilkannya Yang Pertama Pada Langkah Pertama Kita Berikan Kita Deklarasikan Bahwa Umur Ismail Itu Adalah Sembilan Tahun Seperti Itu Kemudian Kita Deklarasikan Fatimah Itu Kan Lahir Dua Tahun Setelah Ismail Buka Dari Itu Umurnya Berarti Umurnya Berarti Dua Tahun Lebih Muda Daripada Ismail Maka Bisa Kita Tuliskan Disini Algoritmanya Umur Fatimah Sama Dengan Umur Ismail Dikurangi Dua Kemudian Yang Ketiga Ishak Lahir Lima Tahun Setelah Fatimah Berarti Ishak Lebih Muda Lima Tahun Dari Fatimah Maka Dari Itu Umur Ishak Sama Dengan Umur Fatimah Dikurangi Lima Kemudian Yang Terakhir Kan Sudah Ketemu Umur Fatimah Dan Umur Ishak Sudah Ketemu Disini Kita Tidak Menghitung Tetapi Kita Memberikan Cara Menghitungnya Umur Fatimah Dan Umur Ishak Sudah Ketemu Dua Sekarang Kita Tampilkan Saja Tampilkan Umur Fatimah Dan Juga Tampilkan Umur Ishak Seperti Seperti Tidak Rumit Rumit Disini Kita Menerjemahkan Dari Sebuah Kasus Disini Kita Uraikan Satu Persatu Langkah Langkahnya Menjadi Sebuah Algoritma Pemrograman Seperti Itu Bisa Dipahami Kemudian Kita Lanjut Ke Contoh Yang Kedua Diketahui Tiga Anak Namanya Usman Firdaus Dan Rofik Mereka Memiliki Kelareng Kelareng Firdaus Dua Kelilipat Milik Usman Kemudian Kelareng Rofik Tiga Beji Lebih Sedikit Daripada Mirik Firdaus Buatlah Algoritma Untuk Menghitung Kelareng Kelareng Siapa Kelareng Rofik Ups Disini Karena Tidak Tidak Berikan Nilainya Maka Kita Mulai Dari Masukkan Jumlah Kelareng Usman Karena Disini Tidak Ada Nilainya Berapa Nilai Kelareng Usman Tidak Ada Maka Disini Kita Masukkan Itu Berarti Algoritma Algoritma Terbuka Yang Ada Input Masukkan Kelareng Usman Jumlahnya Berapa Kemudian Setelah Kita Mencari Kelareng Usman Kan Disini Ada Kata-kata Kelareng Verdaus Itu Dua kali lipat Milik Usman Kata-kata Itu Di langkah Kedua Kita Buat Deklarisikan Kita Buat Kelareng Verdaus Sama Dengan Kelareng Usman Dikalikan Dua Seperti Kalau Di langkah Ketiga Kelareng Rofik Itu Tiga Bici Lebih Sedikit Daripada Milik Verdaus Berarti Dikurangi Kelareng Rofik Sama Dengan Kelareng Verdaus Dikurangi Berapa Dikurangi Tiga Kemudian Yang Terakhir Ambilkan Kelareng Rofik Seperti Itu Jadi Paham Dari Permasalahan Yang Tadi Bisa Kita Uraikan Menjadi Algoritma Dengan Empat Langkah Tapi Apakah Algoritmen Harus Seperti Ini Tidak Bisa Juga Dengan Cara Yang Lain Cara Yang Kedua Adalah Seperti Ini Yang Pertama Masukkan Kelareng Usman Kemudian Tidak Tidak Perlu Kita Mencari Kelareng Verdaus Kita Tidak Perlu Mencari Kelareng Verdaus Tetapi Kita Langsung Cari Kelareng Rofik Cara Gimana Caranya Kelareng Rofik Itu Kelareng Usman Dikalikan Dua Kemudian Baru Dikurangi Tiga Seperti Itu Baru Tampilkan Kelareng Rofik Mana Yang Lebih Sedikit Cara Yang Kedua Tapi Cara Yang Pertama Juga Boleh Seperti Itu Dua Duanya Boleh Tapi Secara Efektivitas Itu Lebih Bagus Cara Yang Kedua Bisa Dipahami Baik Itu Seja Untuk Video Pembelajaran Kali ini Silahkan Dikerjakan Soal Soalnya Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh K aumenters K Sya Untuk K K K K reopen Terima kasih.